Intro Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengukus brownies dengan tepat Mungkin social lovers sering membuat brownies kukus di rumah Tetapi gagal, padahal semua caranya sudah diikuti Nah, mungkin salah satu faktornya adalah dari cara mengukus yang salah social lovers Yuk langsung aja ikuti tips ini agar bisa membuat atau mengukus brownies dengan tepat Yang pertama, memilih kukusan Dalam memilih alat untuk mengukus kue, sesuaikan besar kukusan dengan loyang yang digunakan Sebabnya, kalau kukusan terlalu besar dibanding loyangnya, uap akan terlalu banyak Kue bisa menjadi bantat karena terlalu basah Besar lubang kukusan pun turut mempengaruhi Pilih kukusan dengan lubang yang tidak terlalu besar Tujuannya masih sama, yaitu agar uap tidak keluar berlebihan sehingga brownies tidak terlalu basah Kemudian, pilihlah kukusan yang berpenutup kaca atau berbentuk kerucut Fungsinya untuk menjaga agar uap yang telah mengembun tidak turun ke dalam adonan brownies Yang kedua, menyiapkan pengukus sebelum digunakan Panaskan kukusan minimal 10 menit sebelum digunakan Jika kukusan datar atau tidak terbuat dari kaca, alasi tutup kukusan agar air tidak menetes Yang ketiga, mengatur suhu saat brownies tengah dikukus Selama mengukus, setelah air mendidih, kecilkan api dan gunakan api dengan panas sedang agar brownies tidak mengempis Yang keempat, pasca mengukus brownies Jika brownies sudah matang, jangan abaikan cara membuka tutup pengukus Caranya adalah sebagai berikut Angkat tutup kukusan dengan cepat dalam posisi terbalik ke atas Begitu ditutup kembali, lap dulu panci pengukus Nah, mudah bukan caranya social lovers? Jangan lupa dipraktekan di rumah ya Untuk resep lengkap brownies lainnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajansedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye